Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM nyorang sidak di Lapa Sukamiskin, Bandung. Petugas Manggihan Mangpirang Barang Anudipahing, Kawas Duit Jeng TV di Kamarna Rapidana. Eta sidak Anudilakanan Jero Opat Jamte, dipimpin langsung Kudirjen Pemasyarakat Kemenhukum HAM, Seripuguh Budi Utami. Patutur-tutur jengkapanggih nakasusuap, Patut Jual Buli Fasilitas di Jero Lapas Sukamiskin, Bandung, Kukomisi Pemberantasan Korupsi atau WKPK, Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Peminggu Peting Tijam Tujuh, tepikas Sabelas Peting ngelakonan sidak, disakumna rohangan tahanan di Eta Lapas khusus koruptor. Hasilna petugas Manggihan Duit Lewi Tisaratus Juta, anuditen dan di Jero Sariksik Besi Warga Binaan. Liantik itu petugas Oge Manggihan Sabeberha Barang Mewah di Jero Sel Tahanan, Kawas TV, Kulkas, Microwave, HP jengsajabana. Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM, Seripuguh Budi Utami, Nemberaken, Eta Barang Teh bakal didata Lewi Tihela di tempat register, anu satulina bakal dipasrahkan ke pihak kula warga. Upama tayap pihak kula warga nunyokot, pihak lapas bakal numpes eta barang. Ketudai jengduit anuka panggi bakal dipulangkan ke pihak kula warga. Berikan catatan itu punya siapa, nanti akan dicatat di register game. Nah, pada saat keluarganya nanti berkunjung, uang itu akan kita serahkan kembali. Termasuk barang-barang yang nanti memang bisa kita serahkan kepada keluarga, kita serahkan kepada keluarga, kalau enggak ya mana yang kami mau disenangkan. Ini masih 102 juta. Jadi dari seluruh kamar, menurut informasi dari Satgas, 102 juta ditemukan uang. Dengan masing-masing ada labelnya, jadi minat siapa, 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 kita tempatkan di plastik-plastik. Sejuruh nikitu, Tisakumna kamar, Rano Aya dilapas suka miskin. Tim Satgas debisa meriksa dua kamar, lantaran masih disegel ke pihak KPK. Nalika ngelakonan OTT Kalapas Suka Miskin. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Bicara kesulitan tentang masing-masing bidang. Terima kasih.